Saya punya dua pilihan yang berat. Saya akan mencintai imus saya dan becawa ibu saya adalah jalan menuju surga. Yang pertama, saya tetap berada dikatakan dengan ibu, tapi sayangnya penghasilan saya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri maupun memberi ke ibu. Yang kedua adalah saya keluar kota, atau keluar nilai ini untuk bekerja selama beberapa tahun untuk mengumpulkan modal, kemudian bisa dekat dan menjaga atau merawat ibu. Masya Allah, Barakallahu Fikm. Ya, akibatifillah. Kalau bicara, ada dua pilihan tadi. Tinggal bersama ibu, tapi penghasilannya sedikit. Atau keluar negeri, merantau, penghasilannya lebih banyak tapi jauh dari ibu. Maka ketauhilah bahawasanya pintu rizki itu banyak. Bukan hanya bekerja dan berusaha. Kita diperintahkan untuk bekerja. Nah, bagaimana selesai solat Jumat, Allah mengatakan, Fa'idha qudiyatissola, fa'antashiru fil ardi wabtagu min fabdillah. Selesai solat, kalian silakan bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Azza wa Jal. Mencari rizki. Tapi diantara pintu rizki itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Ini yang perlu antum tempuh. Antum katakan kepada Allah Azza wa Jal, Ya Allah, aku gak ingin jauh dari orang tua. Tapi aku cuma, aku juga ingin punya penghasilan yang banyak di sini, Ya Allah. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian, perbanyak ketakwaan kita kepada Allah. Pertebal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّا يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِدْ Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Antum punya masalah sekarang. Antum kepingin membahagiakan orang tua. Tapi penghasilan Antum sedikit. Antum bertakwa kepada Allah. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian kita itu selalu berpikir, Ana kalau di sini gak bisa berkembang. Ana harus ke luar negeri. Ana harus merantau. Sedangkan Antum punya ibu. Maka Ana rasa Antum tetap bersama ibu Antum. Antum perbanyak istighfar. Besarkan tawakal Antum dan ketakwaan Antum kepada Allah Azza wa Jal. Bantu orang lain. Dan tambah kebaktian Antum sama ibu. Karena diantara yang meluaskan rezeki itu adalah berbakti sama orang tua. Menyambung silaturrahim. Kecuali ibu Antum mengizinkan. Ketika Antum mau berangkat, ibu Ana mau kerja merantau. Dan ibu Antum ada yang merawat di sana. Antum kemudian dikasih izin silahkan. Karena pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat yang meninggalkan Yaman. Menuju ke kota Medina. Dia mengatakan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah hajartu syir. Aku tinggalkan kesyirikan. Aku juga hijrah menuju kepadamu untuk berjihad dengan Allah Azza wa Jal. Ditanya sama Nabi SAW. Orang tuamu masih hidup? Iya. Adina laka? Orang tuamu memberikan izin kepadamu? Ini mau cari akhirat. Bukan mencari dunia. Ini orang. Meninggalkan Yaman. Perjalanan berhari-hari. Berbulan-bulan mungkin. Sampai ke kota Medina. Kata sahabat ini enggak. Ibu ayah ibuku enggak ngasih izin. Kata Nabi SAW, engkau pulang. Engkau minta izin. Kalau dikasih izin, engkau berangkat. Kalau tidak, sabirrahumah. Engkau berbakti kepada kedua. Karena di antara bentuk kebaktian kepada orang tua itu adalah wasahib humah. Temani keduanya. Menemani, mendampingi keduanya. Itu di antara bentuk kebaktian anak. Tapi kalau dikasih izin, silahkan. Namun nasihat anak buat teman-teman yang punya orang tua. Yang kadang-kadang dia berpikir kawan-kawan yang sudah sukses ya. Kawan-kawan yang sudah berhasil. Engkau lihat hatimu. Jangan-jangan ada masalah di hatimu. Engkau merasa terbebani dengan berbakti kepada orang tua. Kadang-kadang berpikir ya Allah. Teman-temanku enak ya. Karena bapak ibunya sudah mati. Anak enggak bisa kemana-mana. Karena ibu masih hidup ini. Jangan sampai itu ada di hatimu. Karena orang tua mau adalah pintu surga buat engkau. Hada wallah wa'ala 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 wa'ala. Terima kasih.